Kota Tasikmalaya Salah satu pesantren Yang ikut memeriahkan julukan tersebut Inilah Pesantren Persatuan Islam 67 Bunda Pesantren Persatuan Islam 67 Bunda Telah hadir pada sekitar tahun 1960-an Didirikan oleh K.H. Usman Aminullah Dan diresmikan oleh PPPL Pada tanggal 4 Mei 1970 Pesantren Persatuan Islam 67 Bunda berkembang Sering perannya dalam bidang pendidikan Membentuk insan yang berahlakul karimah Melahirkan kadar-kadar ulama yang baru Serta mengembangkan Minat dan bakat Sehingga dapat meningkatkan Daya produktivitas para santri Untuk bersaing dengan dunia luar Dan yang paling penting Pesantren Persatuan Islam 67 Bunda Selalu berusaha Untuk memberikan pemahaman Dan mengajarkan pengamalan Tentang ajaran Islam Dengan baik dan benar Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Terdapat dua jenjang pendidikan utama Di pesantren Persatuan Islam 67 Bunda Di antaranya Ialah Madrasah Sanawiyah Dan Madrasah Aliyah Dan dengan segala upaya pesantren Untuk benar-benar memberi para santri Alhamdulillah Keduanya sudah mendapati Akreditasi A Oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Dipimpin oleh Haji Asep Abdul Hamid SPD MAG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin sedikit menceritakan Awal pendidinya pesantren Pesantren Persatuan Islam Benda Pada masa awal Pendidinya pesantren ini Dilatar belakangi oleh Kebutuhan masyarakat terhadap Pendidikan agama Bagi anak-anak Yang ada di lingkungan pesantren waktu itu Di awal tahun 60-an Anak-anak di lingkungan pesantren Mereka harus belajar Kalau ingin belajar agama Harus pergi jauh Ke kampung Mancoge Mereka berjalan dalam kegelapan Dan hutan Hal ini menjadi sebuah kecemasan Bagi orang tua Atas keselamatan anak-anaknya ketika Berangkat untuk mengaji Atas dasar pertimbangan tersebut Kemudian masyarakat Mencarikan sebuah solusi Dan mendorong Ustadz Amin Pesantren Persetuan Islam 67 Benda Memiliki fasilitas yang memumpuni Untuk menunjang segala kegiatan Dan program belajar para santrinya Antara lainnya ialah Asrama Putra dan Putri Ruang makan Putra dan Putri Ruang kelas Putra dan Putri Masjid Putra dan Putri Perpustakaan Meeting Room Mini Market Klinik Gedung Serbaguna Lapangan Olah Raga ATM Bank Syariah Mandiri atau ATM Bersama Dan Wall Claiming Dalam rangka mengembangkan potensi Minat Dan juga bakat para santri Pesantren Persetuan Islam 67 Benda Menyelenggarakan kegiatan ekstrakulikuler Berupa olahraga Kesenian Keterampilan Belah diri Dan tentu saja kegiatan yang bermuatan keilmuan Sementara ini terdapat beberapa kegiatan ekstrakulikuler yang sudah berjalan Di antaranya ialah kolaborasi Futsal Futsal Badminton Surulkan Surulkan Bokser Pramuka English Club Arab Arabic Club Santri Pecinta Alam Santri Husada Panahan Dan masih banyak ekstrakulikuler lainnya Yang diselenggarakan di pesantren Persatuan Islam 67 Benda Dan sekarang ini Pesantren Persatuan Islam 67 Benda Telah meluluskan ribuan aluni Yang tersebar di dalam negeri Dan juga luar negeri Kami siap menjadi kepercayaan Anda Dan kami siap menjalankan amanat yang ada Terima kasih telah menonton